Mobil Dinas Sekretaris Daerah Lampung Timur, M. Yusuf, mengalami kecelakaan di berempatan Jalan Desa Mataramarga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Jumat pagi 17 Desember 2021, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mobil Dinas Sekda jenis Pajero Sport BE-8N juga ditumpangi istri dari M. Yusuf, dikemudikan oleh Bayu, melaju dari arah Polres Lampung Timur menuju kantor Pemkap Lampung Timur. Dari arah berlawanan muncul mobil Honda Freed dengan nomor polisi BE-1616AMB milik IDHAM, petugas Kejaksaan Negeri Sukadana. Kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Menurut keterangan warga di sekitar lokasi, kondisi Sekda Lampung Timur beserta istri masih sadar meski kondisi mobil Pajero terbalik. Selanjutnya warga membawa M. Yusuf beserta istri ke RSUD Sukadana. Kasat lantas Polres Lampung Timur menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam isiden ini. Para penumpang mobil mengalami luka ringan dan sudah mendapat tindakan medis. Kejadian ini sudah ditangani dan masih dalam penyelidikan Polres Lampung Timur. Terima kasih karena saya mau menjelaskan dan informasikan yang benar. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan Pajero dengan part nomor B8N warna hitam dan antara dengan Honda Freed BT-1616AMB. Itu TKP-nya ada di Simpang Traffic Light Sukadana. Dan sampai saat ini dari unit laka lantas, Pak Pusat Lantas juga sedang memaksanakan penyelidikan terkait kejadian laka lantas di Simpang Traffic Light Lampung Timur ini. Kondisi korban yang mengalami luka atau rumah sakit? Sampai saat ini untuk korban dari kedua belah kendaraan, dari Freed maupun Pajero, Alhamdulillah tidak mengalami luka berat. Hanya luka ringan saja, ada beberapa yang lecet dan ada yang bencuti bagian tempatannya. Ibtu Bima memastikan kondisi Sekda Lampung Timur beserta istri tidak mengalami luka serius dan menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga Jumat malam, Sekda Lampung Timur belum dapat ditemui. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.